Intro Uli penyon, sirat dan dodol adalah salah satu jajanan yang kerap dipakai untuk sarana upekara di Bali Tak jarang kalau masyarakat Bali, utamanya umat Hindu, jajanan tersebut menjadi pelengkap untuk sarana upekara di hari-hari tertentu dan hari-hari besar seperti hari raya galungan dan kuningan Jajanan ini berbahan tepung yang diolah sedemikian rupa dengan berbagai cara dan bentuk yang berbeda-beda Yah, salah satunya IKD Sutarma yang berasal dari desa Baluk, Banjar Baluk II, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana Di samping mata pencahariannya sebagai petani, IKD Sutarma kerap sekali mengisi waktu luang sepulang dari sawah membantu istrinya membuat jajanan upekara yang tentunya untuk menunjang perekonomian keluarga mereka Terima kasih telah menonton! Pasangan IKD Sutarma dengan Nilo Switri yang dikaruniai dua anak ini serasa tidak pernah merasa lelah Sisa-sisa tenaga sepulang dari sawah dia habiskan untuk membantu istri di rumah membuat jajanan upekara Hampir setiap hari pekerjaan ini mereka lakoni berdua Terkadang juga dibantu oleh orang tuanya yang sudah tua sekedar membantu pekerjaan yang ringan-ringan saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain jajanan ini dibeli oleh masyarakat setemuan, Tak jarang juga orang dari luar daerah membeli secara online Jajanan sarana upakara nilusuitri ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat Disamping dalam proses pembuatan jajanan upakara mempergunakan bahan-bahan alami Seperti halnya daun suji atau kerap dibilang daun kayu sugi untuk pewarna Dalam proses pengapiannya pun lebih cenderung memakai kayu bakar Karena sangat berpengaruh akan rasa menurutnya Terima kasih telah menonton Jika menjelang hari-hari suci di Bali Warga desa Baluk ini terkadang kewalahan dengan melayani permintaan pasar Masalah harga tergantung dari jumlah besar kecilnya pembelian Dan kerap sekali pedagang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali Rumah yang bisa dibilang sederhana ini Tak mematahkan semangat pasangan warga desa Baluk Banjar Baluk II ini Untuk selalu berinovasi Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Terima kasih telah menonton